Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa baru PKKMB Digital UNJ 2020. Ketemu lagi dengan saya, Sandhya Aditya dari Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah ini, sekarang kita punya materi yang gak kalah kerennya nih, dari yang kemarin-kemarin kita ajak ngobrol bareng. Kalau kemarin kita ajak ngobrol itu banyakan yang laki-laki, sekarang kita ajak ngomong wanita cantik. Ternyata beliau adalah mantan None Jakarte, kalau gak salah tahun 1981. Nah terus, kiprah beliau itu banyak sekali di pemerintahan, kalau gak salah juga sekitar 11 jabatan yang pernah beliau emban. Dan kemarin juga pernah ikut dalam pilkada, dan sekarang beliau ini adalah anggota DPD RI. Sekarang kita bertemu dengan Profesor Dr. Haji Silviana Murni, SIMSI. Selamat malam Prof, manggilnya Prof Murni dari kemarin orang-orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sandi? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sebutkan ada yang salah apa enggak nih? Nah, mustinya bukan haji ya, hajah. Oh, hajah. Oke. Tapi itu gak apa-apa, panggilnya baiknya si Mpok Silvi aja. Oh oke, Mpok Silvi. Kayaknya udah brandingnya sekali nih Mpok Silvi dengan orangenya ya. Gimana? Apa yang mesti saya sampaikan, dan apa yang mesti saya transformasi of knowledge, transforma experience buat mahasiswa baru, yaitu yang namanya PKKB. PKKMB. PKKMB itu singkatan dari perkenalan, kehidupan, kampus. Mahasiswa baru, Universitas Negeri Jakarta, kampus saya almamater. Wah, almamater juga nih ternyata nih ya. Keren gak tuh UNJ, almamaternya canggih-canggih. Oke. Gini Prof, kita mau membahas sekarang tentang bela negara. Karena Prof sekarang ini ada di DPD RI kan. Berarti Prof adalah garda terdepan untuk, apa namanya, terutama di DKI Jakarta ya Prof ya. Yang menjaga nih, apa namanya, kita-kita aspirasi kita, segala macem. Nah sekarang, kalau dari Prof sendiri, itu bela negara itu artinya kurang lebih seperti apa sih Prof? Nah gini, kebetulan ada program yang namanya Empat Pilar. Sosialisasi Empat Pilar. Empat Pilar ini mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, dan satu lagi BINIKA Tunggak UTA. Rasanya, kalau saya ceritain itu semua, udah capek kali mahasiswa bagi, dari SD, SMP, sudah kerjaannya PPKN, dengan Pancasila, dan lain sebagainya. Saya kalau lebih pengen ya, bagaimana kita mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari, nanti saya kolaborasi dengan experience saya, pengalaman saya, 31 tahun di Pemprov DKI Jakarta sebagai pelayan masyarakat, dan juga mungkin dari tahun 1977, saya adalah mahasiswa di kampus yang cukup menjadi aktivis di kampus, dan kemudian saya punya juga jabatan-jabatan ekstra kurikuler di luar kampus, makanya saya paling suka mengajari teman-teman atau mengajari anak-anak semua ini yang mahasiswa baru, jangan cuma dari rumah kampus, rumah kampus, tapi belajar dari kehidupan di luar kampus. Itulah universitas sesungguhnya. Setuju nggak Pak Sandi, kalau saya ceritakan tentang bagaimana implementasi pengamalan dari empat pilar itu, belajar negara saat itu. Cocok banget nih, karena seru juga ya, karena saya sama juga anti kupu-kupu, kuliah pulang-kuliah pulang. Prof juga kayaknya anti kupu-kupu nih. Jadi, bagaimana kita tidak menjadi kupu-kupu, tapi tetap bisa bela negara. Nah, itu yang kita pengen dengar, Prof. Gimana nih, Prof, dari pengalamannya dan implementasinya? Saya sekaligus juga ingin menunjukkan kepada para perempuan-perempuan mahasiswi di kampus, yang kita bisa kok, dengan multi-tasking kita, dengan multi-experience kita, sekaligus multi-peran kita, bagaimana kita bisa mengelaborasi setiap kegiatan itu secara simultanly, secara parahalian yang kerjakan kita kok. Buktinya, Alhamdulillah, saya mau ceritakan background saya sedikit. Saya punya anak dua, yang satu laki, satu perempuan, satu master, satu dokter spesialis, tanpa mengurangi. Kekodrati saya sebagai perempuan, artinya saya mendampingi suami sebagai istri, sebagai kekasih, sebagai mitra kerja, sebagai sahabat, berikian juga kepada anak dan menantu saya, tapi saya tak melupakan karir saya di luar rumah. Dan karir saya itu bukan hanya di domestik, sebagai pengurus PKK, RT, RW, tapi saya juga berada di luar. Bahkan saya menjadi pejabat negara saat ini. Ini bukannya saya takabur, atau saya ada kesombongan Pak Sandi, tapi lebih pada tahadus binikmah. Kalau saya tidak bersyukur, Allah marah, karena saya diberikan luar biasa kenikmatan-kenikmatan. Nah saya ingin mahasiswa juga seperti itu. Karena mahasiswa baru, yang baru lepas dari SMA. SMA itu biasa dituntun, diarahkan. Nah sekarang ketika kalian mahasiswa, kalian harus berpikir secara bebas, open mind, kemudian analisisnya harus tajam, nggak ada hafal-hapalan lagi, tapi bagaimana menggunakan nalar rasional, tetap penghati, bisa mengelaborasi diri, meningkatkan diri. Nah itulah yang saya inginkan. Jangan menghapal, karena bagaimana mengerti setiap persoalan, menganalisisnya secara tajam. Jadi saya ingin bagaimana bela negara ini, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kenapa sih mesti Pancasila? Nah kenapa mesti kita sosialisasikan Pancasila? Kenapa mesti kita pegang dalam kaitan bela negara? Karena ini ada ideologi, pegangan, pandangan hidup kita. Jadi harus implementasi seperti apa sih? Misalnya, kalau kita satu-satu secara cepat saja ya, misalnya ketuanan nama Esa, nggak mungkinlah kita nggak bertuhan, harus bertuhan, negara kita nggak menerima orang-orang yang tak bertuhan. Karena itu, yakinlah agama sesuai dengan kebenaran kalian, lakukanlah sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Tapi, ingat, jangan salah buruk, jangan salah akhirnya menjadi fanatisme yang membabi buta. Nah, benar banget tuh. Jadi, jangan fanatisme membabi buta. Karena apa? Kurang ngaji. Nah, karena kurang ngaji, itu akhirnya kalau dapat dari guru satu, jadi takutnya itu saja. Tapi kita harus open mind. Ngajinya di berbagai tempat. Jangan berpikir lagi, apa namanya, berkotak-kotak. Saya ini NU, saya belajar NU saja. Saya Muhammadiyah berdasarkan, saya belajar Muhammadiyah saja. Nah, jangan. Terus, bagaimana ada isu, kilafah, misalnya seperti itu. Pelajari apa itu kilafah. Nah, harus open mind. Harus jangan, oh, aku benci kilafah. Langsung benci. Oh, aku pengennya belajar seperti ini. Jangan. Tapi, marilah kita belajar terus, mengkaji terus, terus, dan terus. Dan ingat, long life education, belajar itu sepanjang masa. Sepanjang masa. itu dari Ketua Nama Esa. Apa sih yang mereka ada ke manusiaan? Kan yang kedua Pancasila, Ketua Nama Esa, kedua manusia yang ada dan berada. Bagaimana kita empati? Misalnya, contohnya ada demo. Kalian jangan diem aja. Demolah. Misalnya, waduh ini masalah hak asasi manusia. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menstriming gender, feminism, liberalism. Nah, kalian ada empati. Empatinya bagaimana? Berdasarkan budaya kita. Nah, Persatuan Indonesia. Nah, bagaimana kita juga berbeda-beda, tapi kita satu. Kita harus, konsep kita harus bersatu. Harus bersatu. Bagaimana, jangan mau kita di, apa ya, dirusak, atau masuk ide-ide, atau pemikiran, yang kalian anggap benar, keren nih, karena apa? Beda, tapi kita ambil bedanya kebablasan, salah, jangan. Nah, kemudian, demokratisasi yang keempat. Nah, bagaimana kita punya ada awareness, ada rasa bahwa, ayo, kalau kalian punya ide kayak begini, saya punya begini. Respectful mind. Kalian harus menghargai. Harus yang namanya pakai teori appreciative inquiry. Bagaimana menemukan sesuatu yang kita bisa hargai dari teman-teman kita. Jangan cari jeleknya aja. Tapi kalau kita cari terus, kita gari. Pasti yang ada energi yang terpancar ke diri kita adalah positif terus. Energi positif yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian terakhir keadilan. Bagaimana kita adil menyikapi? Kita harus melihatnya secara paripurna, secara multi-dimensi. Kita harus adil. Adil dalam apa? Adil bukan berarti seperti komunisme atau sosialisme. Yang sama. Kalau pembagiannya seratus-seratus semua. Bagiannya satu-satu semua. Enggak. Tapi bagaimana sesuai dengan kitab kita. Kita harus adil memberikan penghargaan pada orang. Kalau dia lebih banyak. Kalau misalnya soal honor. Ya harus dia yang lebih banyak. Nah, ini implementasi keseharian. Nah, jadi semuanya dari implementasi ini. Bagaimana ada kebersamaan. Bagaimana kita gotong-gotong-gotong dalam arti pemikiran. Bukan hanya soal pekerjaan. Itu dari segi Pancasila. Kemudian yang saya suka lihat. Mahasiswa ini selalu ingin tampil beda. Enggak apa-apa. Ini dalam rangka pencarian identitas diri. Nah, ini penting sekali. Kita harus terkesankan begini. Contohnya. Contohnya saya mengesankan diri saya bahwa saya harus dengan moto saya smart to work hard with heart based on regulation and religion. Bagaimana saya mencitrakan diri saya seperti itu. Saya harus bekerja keras. Smart to work hard. Saya bekerja keras tapi smart. Dengan cerdas. Tapi dengan hati. Saya tidak hanya menggunakan rasionalitas. Tapi saya menggunakan hati saya. Saya mesti ada kepekaan. Kepedulian. Nah, artinya apa? Misalnya saya ingin berbeda. Oke, saya ingin mengangkat kemiskinan di Jakarta, di Indonesia. Wah, ada orang yang tidak adil begini. Mungkin mereka mengimpetasikan beran negara misalnya. Tapi jangan salah. Jangan sampai kita menjual negara dengan kemiskinan. Bagaimana caranya, Bu Sylvie? Sekarang banyak NGO-NGO di luar negeri. Yang kalau kita share ke luar negeri sekarang sudah pokoknya the world in your finger. Dunia ini berada di ujung-ujung jarimu. Tinggal kamu ketik-ketik-ketik saja sampai dia ke luar negeri. Akhirnya kamu bermitra dengan NGO. Yang nama NGO itu National Government Organization. Non-government. Non-government organization, ya. Non-government organization. Jadi, lembaga LSM, lembaga swadaya masyarakat. Nah, jadi, maksud saya, kita oke, kita bernetworking dengan NGO-NGO luar negeri. Tapi kemudian kita share kemiskinan-kemiskinan negara kita. Ketidakadilan, ketidakadilan. Bukan tidak boleh. Nah, kalau itu benar dalam rangka untuk menjadikan, ini mengangkat harta-harta dan martabat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Indonesia, oke aja. Tapi kalau menjual kemiskinan untuk mendapatkan dana-dana, kemudian dipakai untuk diri sendiri, tidak untuk feedback lagi ke masyarakat, itu namanya kembali dua negara. Nah, yang tidak boleh adalah seperti itu. Nah, kemudian caranya bagaimana, Bu Silvi, supaya tidak menjual negara, gimana? Satu, setelah kita foto-foto, kita anggap segala macam, kirim dulu ke mana nih? Oh, ini ke Kokemensos. Oh, ini ke PUPR. Dan lain sebagainya, kirim itu. Nah, sambil kita juga membuat tulisan-tulisan yang bisa dibaca oleh para NGO. Artinya apa? Kita tetap peduli terhadap negara kita, menyampaikannya kepada yang benar, kita demo secara santun, kita sampaikan surat kita, dan tapi internasional juga memonitor. Kita ambil selalu bagaimana, jangan sampai kita ingat loh, negara rusak bukan dari luar, tapi sengaja orang luar menanam, menanam para wakilnya atau para aktor-aktornya untuk bisa digerakkan dari luar. Bayangkan kalau kalian semua, memang data sih sudah open data ya, semuanya orang bisa lihat. Tapi kalau sudah sengaja dari kalian, sumbernya layak, apalagi mahasiswa, dengan kecerdasan yang luar biasa, nah ini akan ditangkap betul dari negara-negara luar. Dan ingat kerugiannya apa? Kerugiannya adalah negara kita, akhirnya terbuka semuanya. Gampang sekali kalau mereka ingin berbuat sesuatu yang mencelakakan. Nah, ini yang saya inginkan. Sadar dulu, sadar bahwa ini kita membela negara, negara persatuan kita. Kita harus lebih banyak informasi yang kita dapat dari manapun, pertama pilih dulu. Apakah ini hoax? Ataukah ini benar? Caranya bagaimana kita lihat-lihatannya? Nah, kemudian setelah itu, kita pelajari analis berlama teman-teman. Wah, ini benar-benar harus dimasukkan. Datang ke DPR, datang ke DPD. Ingat loh, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perwakilan DAPIL 34 Provinsi. Dan ingat, di anggota DPD non-partai. Sekali lagi, non-partai. Nah, kemudian dari mana mereka? Mereka ada perwakilan representasi dari daerah. Bayangkan kalau satu provinsi, hanya empat orang. Artinya ini benar-benar sudah secara terfilter dengan baik. Dia wajib menguasai itu. Kalau di DKI Jakarta saja, orang-orang yang terpilih adalah orang-orang mantan yang luar biasa. Termasuk Prof. Jimny Asidiki, Ketua MK, yang sudah luar biasa pengetahuannya. Nah, saya 31 tahun. Nggak mungkin saya terpilih menjadi terbesar 4, terbesar 4, kalau saya tidak punya pengalaman, dan saya tidak punya grassroot. Nah, sekali lagi, kenapa Anda tidak menyampaikannya itu pada kami? Sampai kanlah hal-hal itu pada kami. Secara santun, kalau buat saya, saya bekerja tak mengenal ruang dan batas waktu. Saya bisa kapan saja. Karena amanah yang sudah diberikan pada saya oleh Allah, itu sudah luar biasa. Bayangkan, saya naik pangkat bisa tiga kali. Orang-orang masih empat tahun, empat tahun, empat tahun. Saya sembilan bulan, setahun. Maaf, enam bulan, sembilan bulan, setahun. Saya menjadi pegawai teladan. Saya berprestasi, Alhamdulillah, tahadus binikmah. Saya menyelesaikan S2, S3 saya, satu tahun, lapan bulan. Menyelesaikan S1 saya, hanya empat setengah tahun. S2 saya, hanya dua tahun setengah. Karena saya, saya di PR. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya punya tekad. Punya tekad, bahwa saya harus cepat menjadi pelayan. 31 tahun di Pemprov itu, bukan hal yang lama. Karena itu setiap, saya ini gak pernah lebih, jabatan saya gak pernah lebih dari tiga tahun. Saya hampir semua jabatan saya, sebelas jabatan amanah yang bukan pada saya, sebenarnya inalilah ini. Itu, saya adalah perempuan pertama dalam jabatan itu. Bagi mahasiswi perempuan, jangan khawatir. Kendala banyak, tapi kalau kita selalu punya positif, energi positif dalam diri kita, hati kita, kita bersihkan terus, orang dendam malah kita berikan. Yang terbaik artinya, air diubah dibalas dengan air susu terus. Insya Allah, semua itu akan menjadi sahabat kita. Ingat, musuh perempuan itu dua. Satu, perempuan itu sendiri. Karena banyak perempuan yang gak suka perempuan maju. Karena itu, kita gak mau. Perempuan tidak maju. Karena itu saya dorong perempuan-perempuan. Yang kedua, laki-laki itu sendiri. Laki-laki itu gak ikhlas kalau dipimpin perempuan. Kita buktikan bahwa kita tidak memimpin, tetapi kita adalah mitra. Ini perlu diingat. Wah, kalau gitu, sebenarnya cocok juga nih ya. Karena, apa namanya, kampus itu kan memang, apa namanya, tempat, mahasiswa-mahasiswa berpikir kritis gitu ya. Dengan segala macam kepercayaannya. Banyak gitu yang, perempuan-perempuan, wanita-wanita yang ingin punya, apa namanya, sifat kepemimpinan yang lebih. Terus, habis itu, prestasi yang lebih. Yang sebenarnya bisa menonjol ya. Jadi, gak perlu khawatir ya, Pak Sylvia, untuk, apa namanya, untuk terus maju gitu ya. Gak perlu dipisah-pisahkan lah. Yang perempuan, khusus perempuan. Yang laki gak perlu. Yang laki gak perlu ya. Jadi, ya maju-maju terus aja ya. Kenapa gak untuk jadi pemimpin perempuan gitu ya. Betul sekali. Saya tidak menyalahkan, kalau misalnya ada pemisahan, ini laki-laki, ini perempuan, dalam sholat. Ya ingat, dalam sholat, ini laki-laki dan perempuan, kalau bukan muhrim, jangan deket-deket. Itu jelas, agama jelas mengatur itu. Bagi agama Islam. Tetapi di dalam sebuah penegaraan, gak perlu lagi misalnya, ini presiden-presidennya perempuan, ini presidennya untuk laki-laki. Ya enggak lah. Laki-laki perempuan dipimpin oleh siapa saja, sepanjang dia adalah amanah, sepanjang dia adil dalam berpemerintahan. Kenapa tidak? Itu kalau presiden. Apalagi, misalnya di kampus, oh ini pimpinan kampus perempuan, oh ini dema dewan mahasiswa perempuan, misalnya. Dulu nama saya dewan mahasiswa. Oh ini senat mahasiswa perempuan, ini senat mahasiswa laki-laki. Nah emangnya sholat. Nah inilah belajarlah secara open mind. Jangan terlalu sempit berpikirnya. Ngaji lagi. Emang banyak sih orang yang menganggap, oh ini kan soalnya bukan muhrim. Nanti kita gaul. Gaulnya bagaimana ya? Nah ini yang harus disikapi. Saya juga muslim, saya fanatis. Saya dari kecil sampai saya mau sarjana, masih ngaji di madrasa. Diajarin bagaimana kita tidak fanatis membabibuta. Ingat loh, kita hidup di dunia. Di dunia itu Allah udah bilang, engkau lebih tahu. Nah jadi kita bergaulnya bagaimana habluminanas. Tapi ketika kita di akhirat, persiapkan nabi-inimu akan mati besok. Nah jadi kita harus betul-betul belajar mengaji. Saya ke luar negeri sendiri, selalu misalnya saya ke luar negeri, kemudian saya harus bersama-sama dengan laki-laki. Saya tetap dengan pakaian-pakaian saya yang normal. Nah bagi perempuan, saya ingin ingatkan ini. Kalau kalian ingin sukses, tergantung sikap kalian. Kalau kalian, linji, tau gak linji? Pasti tahu lah. Tahu, tahu. Tahu kok. Terus kemudian jalannya juga gaya-gayain. Itu membuat orang sama dengan begini, eh laki-laki gue gayain kita dong. Nah sama dengan seperti itu. Tapi kalau kita bersikapnya juga ergan, tidak tegas, tetapi juga luas, Nah, itu orang konsumsi gak apa-apa kok. Eh, kalau sama Sylvie sih enak, misalnya seperti itu. Dia gaul, dia apa, tapi dia punya batas. Ketika dia mau macam-macam, eh, gitu. Kita mesti kasih warning begitu. Jadi tetap menghargai kita, tapi tetap gaul. Belajarlah dari universitas kehidupan. Bukan hanya di kampus. Universitas kehidupan itu belajar dari hal-hal yang tidak pernah diajari di kampus. Hal yang demo, yes, harus ikut. Jangan ga ikut demo. Karena kalian ga punya pengalaman nanti di lapangan. Kalian ga tau bagaimana action di lapangan. Bagaimana berhadapan dengan polisi. Tapi tetap santun. Kalau perlu pelajari semua aturan-aturan. Ketika berdebat, kita enak. Karena kita kuasai itu. Makanya, belajar, belajar, dan belajar, dan simpan dalam long term memory kalian. Jangan simpannya di short memory. Hilang. Selesai, hilang. Jadi, belajar, simpan dalam long term memory. Oke. Nah, berarti kalau gitu, Prof. Dari tadi, banyak sekali tips and trick. Secara tidak langsung bagaimana kita bisa survive. Gak hanya di dunia kampus, tapi juga di dunia luar sana. Nah, sekarang untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih, Prof. Ada ga tips and trick, atau pesan-pesan yang kira-kira bisa dipake sama mahasiswa baru untuk tetap berkreasi, tetap berinovasi, dan tetap berkarya, sambil tidak lupa juga untuk nilai-nilai bela negaranya? Yang pertama, kalian berkreasi, berkarya. Nulis, latihan nulis. Bagaimana seorang mahasiswa itu harus pandai menulis. Setelah menulis, kalian dibiri depan kacak. Bagaimana kalian mampu menggunakan verbal kalian. Bagaimana kalian cuma punya pointer saja supaya runtut, supaya sistematis, nah, supaya betul-betul rukur kalau kita bicara, nah, itu tetap ada pointer. Tapi kalian harus latihan di depan kaca. Di depan kaca bahwa bagaimana kalian bisa berkarya, berorasi, itu penting. Nah, kemudian, kalian ingat ya, sebagai mahasiswa, bagaimanapun ada tri-dharma perguruan tinggi. Itu, tri-dharma. Tri-dharma perguruan tinggi. Harus bagaimana kalian harus di kampus, oke, jangan pernah nilai IP, dikanya di bawah tiga target itu. Saya maaf, dari SMP sampai sekarang, nggak pernah, nggak number one. Jangan sampai di bawah tiga ya, teman-teman. Tiga, ingat tuh. Itu konsep pertama, supaya kalian bisa apa, bisa S2, bisa S3, nggak ada kendala, setelah itu kalian, benar-benar, kalau ada kendala di bawah tiga, ah, udah nggak bakal bisa kumlau. Nah, kemudian yang kedua, kalian itu harus mengikuti semua aturan-aturan kampus. Jangan sampai ada kesalahan. Point, entry point, untuk bisa masuk kamu. Setelah kamu DU. Pelajari itu. Karena bagaimanapun, kalau kamu sudah jadi mahasiswa, kamu nggak usah jadi mahasiswa, satu, kasihan dirimu, karena itu masa depanmu. Jangan kasihan orang tua, tapi kasihan dirimu, karena itu masa depanmu. Ketika kalian sukses, itu baru kalian sayang sama orang tua. Nah, yang ketiga, bagaimana kamu bisa menggatuhkan antara intrakampus dengan ekstrakampus. Intranya kamu ikut. Senat mahasiswa, Dewan mahasiswa, BPM, apapun namanya itu, kamu ikut. Kamu harus tampil sebagaimana dulu. Kamu OSIS. Kamu harus ikut OSIS. Ekstra, kamu pelajari open mind. Pelajari dulu nih, apakah ada organisasi-organisasi ekstra kurikuler. Maaf, ekstra organisasi yang di luar pelajaran kampus. Contoh, ada HMI, ada PMII, ada GMI, ada PMKRI, ada apa lagi yang sekarang baru-baru. Kamu pelajari dulu, dulu saya, setahun saya nggak mau masuk manapun. Saya masuk ke semuanya, tapi tanpa menjadi anggota. Kenapa? Saya pelajari dulu. Mana yang paling pas dengan diri saya? Mana yang paling tune in dengan kehidupan saya? Latar belakang saya, orang tua saya, background saya, pelajar itu. Setelah itu, kamu harus masuk dan aktif. Ingat, jangan kupu-kupu, kata Pak Sandi. Jangan pulang-pulang, jangan. Tapi bilang sama-sama sama mama kamu. Supaya kamu keep konteks dengan orang tua kamu. Sehingga, kalau kamu, orang tua kami, ridho, ingat, orang tua kamu ridho, ikhlas, dia mendoakan, dan ridho Allah ada di kamu. Dan ketika kamu dapat ridho Allah, apapun, easy. Karena apa? Tuhan selalu membela kamu, Tuhan selalu melindungi kamu. Ingat, positif. Jangan kalau ada musuh kamu, kamu kompetitor, kamu marahin. Bukan. Kamu balas dia dengan air susu. Setiap kejelekan yang ditampilkan, dia fitnah. Kita balas lagi dengan hal-hal yang positif dari dia. Nama teorinya, appreciative inquiry. Temukan hal-hal yang bisa dihargai dari setiap orang. Meskipun dia jelek. Kalaupun dia jelek, tidak harus apa. Bandel, irian, dendaman, atau apapun. Apa yang kamu bisa ambil dari orang yang super jelek itu? Dengan sifat-sifatnya. Udah orangnya maaf. Secara fisik juga gak menunjang. Tapi cuman-cuman gak baik. Apa yang kamu bisa ambil? Contoh. Contoh buruk. Inquiry yang kamu ambil. Dia bisa menjadi salah satu ujian kesabaran kita. Mantap. Nah, sepertinya, apa namanya, Pak Sylvie ini, sudah, apa namanya, lihai sekali, kayak berzoom seperti ini. Jadi, di era work from home, physical distancing, sepertinya, sudah tidak ada masalah lagi, buat Pak Sylvie ini. kira-kira, apakah mahasiswa masih tetap bisa, berkreasi, berinovasi, walaupun, lagi di rumah aja nih, kayak sekarang nih Prof. Jadi, bisa tetap, bela negara, mengharumkan nama almamater, mengharumkan nama, bangsa negara. Gimana tuh Prof, biarpun di rumah? Nah, kalian harus kuasai dunia media sosial. Jujur, saya mengatakan, bahwa saya punya anak, yang punya IT. Dia selalu nyatakan saya begini, ketika saya masuk ke Facebook, pertama kali, saya diingatkan, ingat mama, ketika mama sudah masuk ke Facebook, atau media sosial, itu mama akan menjadi, seorang public figure, yang tidak akan pernah di-delayed. Dan itu akan membawa dampak, ke depannya. Jadi, hati-hatilah dalam bermedia sosial. Apa media sosial yang sekarang lagi nge-trend? Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, kemudian, apa lagi? TikTok sekarang, TikTok sekarang. Nah, lagi nge-top, lagi nge-trend. TikTok lah kita. Nah, kuasai, ingat ya, the world in your finger. Dunia berada di ujung-ujung jaringan. Jadi, kamu harus kuasai itu. Dan dengan demikian, ketika kita tidak tahu nih, kita tidak tahu, apa sih yang namanya TikTok, Googling. Googling itu, kalau kata mahasiswa yang pernah ikut dalam Hari Anak Nasional, Pak, kalau cuma sekedar pinter sih, saya bisa Google lebih pinter, Mbak Google, daripada pelajaran di sekolah katanya. Ajar itu. Nah, kemudian, benar-benar kuasai, dan update. Ingat ya, update. Kalau saya diajari sama anak saya gini, kalau kita ingin meng-upload, upload, atau ingin upload lah di media sosial. Ingat, kalimatnya jangan banyak-banyak orang sebel. Jangan lebih dari satu menit, kalau ingin ada di story. Misalnya seperti gitu ya. Terus juga, jangan apa, jangan terlalu menonjolkan diri orang pegel. Tapi tunjukkanlah, hal-hal yang memang patut, dan lagi ngetrend. Contohnya, yang baru saja, seorang ulama, misalnya. Seorang ulama ditusuk, yang dibilangkan, kata orang gila. Bagaimana kita bisa mampu, meng-update, ikutan lah, ikutan peduli. Misalnya, kita kawal ulama, kan bahasanya bagus. Terus, kita serahkan ini kepada yang berwenang, tapi kita harus pantau terus sebagai mahasiswa. Kayak kalimat-kalimat seperti itu. Tidak hanya memprovokasi, membabi buta ya. Jangan provokasi. Nanti kalian kalau sedikit provokasi, maaf, kalian akan menjadi the outsider. Kalian boleh menjadi oposan, melawan pemerintah, tapi konstruktif. Tahu nggak konstruktif? Konstruktif itu artinya, ikut membangun. Ngebangunin. Ngebangunin. Eh, ingat loh pemerintah, gue sebagai warga negara, mahasiswa yang baru, siap loh. mengkritisi kalian. Karena bagaimanapun, saya akan menjadi pengganti-pengganti kalian. Nah gitu. Tunjukkan bahwa kalian smart. Jangan cuma demo-demo. Ngapain demo? Aduh nggak tahu, pokoknya uang 50 ribu perak lah. Tidak tahu. Atau hanya broker ya. Tidak tahu. Itu mengunturkan mahasiswa kalian. Tetaplah eksis. Saya pernah kok di pengurus besar seorganisasi ekstra. Pernah di pengurus cabang. Sampai hari ini, saya masih tetap menjadi ketua pengurus besar persatuan SQUOS Indonesia. Saya masih menjadi ketua alumni Lemhanas. Bayangin. Saya masih menjadi ketua agronomi. event saya bukan agronomi. Tapi karena mereka minta. Kenapa? Karena satu kata kuncinya. How to manage your time. Kamu mampu membagi waktu itu secara simultaneously. Kita harus multitasking. Kita harus juga multi-user. Kita harus juga multi-peran. Kita harus juga multi segalanya. Sehingga kita bisa secara nanti terlatih. Kalau jalan pasti belum bisa dong sekarang. Umur keren berapa sih? 18 tahun. Saya kan 22 tahun. Tapi terus bagaimana jiwa muda kita. Saya ngapalin lagu-lagu yang anak muda yang lagi nge-pren sekarang. Saya ikut yang namanya ikutin film Tik-tik-lik. Tik-lik. Tik-lik. Tik-lik ya. Tik-lik. Kalau orang Jawa belah Tik-lik. Ikutin Butejo. Butejo yang nyingir. Saya baca apa namanya? Lumbat. Lumbatura. Lumbatura. Ikutin. Kalau saya lupa apa ya gitu saya klik lagi. Kembangan anak-anak muda. Karena saya dosen. Saya udah niat. Saya sampai mati menjadi dosen. Kenapa balik gulani walau akhirat. Sampai karena walaupun saya punya cuma satu akhirat. Dan itu depositus saya di akhirat. Jadi saya harus ngikutin mahasiswa nih. Kan saya ngajarnya selalu mahasiswa S3. Karena sekarang digutuhkan bagi seorang guru besar ngajar di S3. Terus kemudian saya bilang saya mengejar saya belajar atau bekerja tak mengenal ruang dan batas waktu. Saya 24 kandidat dokter saya promotornya. Tapi saya bisa mengatur kalian kapan mau bimbingan? Saya ada di Borobudur saya lagi jadi narasumber. Silahkan datang. Emang narasumber terus-terusan? Kan enggak. Ada waktu. Sebelum narasumber saya bisa keluar dulu sebentar. Bimbingan. Mana buku birumu? Mana catatanmu? Saya kan enggak hafal semua. Corotan-cantan saya mana? Itulah cara-cantan saya bisa membagi waktu dengan baik. Sementara saya tetap keep konteks dengan suami. Halo papa sayang. Saya bisa konteks dengan anak saya. Itu anak-anakmu belajarnya gimana? Saya bisa konteks dengan cucu saya. Dia pakai AIMO. Dia pakai Halo Vito. Halo Hashtag. Jadi tetap keep konteks dengan family itu yang membangunkan cinta kita terus. Maka peduli bukan hanya pada keluarga, masyarakat, dan juga penayan masyarakat. Banyak orang yang bilang Bu Sylvie, saya begini-begini. Begini-begini gitu ya. Minta tolongin satu, saya bilang. Jangan pernah minta uang sama saya. Karena saya bukan pandai mencari uang. Tapi gunakanlah networking saya. Ya bu, ini ada orang begini, tabrak lari begini-begini. Oke, alamatnya dimana? Ini dimana? Saya enggak mau dibohongin. Setelah itu saya telepon kepala dinas. Kepala dinas, tolong dong bantu saya. Karena saya sebagai wakil rakyat nih. Nah tolong begini. Siap bunda, dimana ini nih? Sat-sat selesai. Bunda, terima kasih. Saya bilang itu lebih dari sekedar duit. Nah itulah. Saya ingin membantu kapanpun, dimanapun. Tapi jangan bicara uang dengan saya. Bicara networking saya. Gatuititas, solusi saya. Saya mengabdi sebuah solusi. Oke, jadi apa namanya? Keren banget dan inspiratif banget nih. Ketika bantuan-bantuan kecil tersebut sudah menjadi ciri khas kita sebagai apa ya, bangsa Indonesia yang saling tolong-menolong. Nah sekarang kalau kita ngomongin balik lagi ke lokal nih. Pak Silvi yang sudah makan asam garam begitu banyak sehingga bisa berkiprah tidak hanya di Jakarta tapi ke Indonesia tapi juga sampai di luar. Nah sekarang balik lagi ke kita mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru yang bisa dibilang generasi COVID nih jadi generasi yang mungkin minim sentuhan manusianya gitu. Kayak sekarang PKKMB aja digital. Gitu kan. Terus apa namanya apalagi sekarang itu kebiasaan-kebiasanya teman-teman mahasiswa baru tuh malu bertanya. Karena kebiasaan nyari searching aja gitu kan. Jadi lagi-lagi hubungan manusianya kurang gitu. Nah bagaimana sih kita mengangkat kita sebagai lokal nih. apa namanya satu keharifan lokal kita sebagai orang yang belajar di Jakarta untuk bisa mengekspos ke mampuan kita terus kelebihan kita keluar sana sehingga makin bisa diakui gitu. Oh ternyata ini ada orang Indonesia hebat ya. Oh ini ternyata ada anak UNJ hebat ya. Maaf gak perlu apa namanya kita gak ngomongin ITB kita gak ngomongin UI tapi bagaimana kita lagi-lagi mengangkat keharifan lokal sebagai mahasiswa baru UNJ gitu agar bisa diperhitungkan di luar sana nasional kalau bisa malah internasional. Itu gimana tuh Prof untuk biasa ngangkat kita sampai sebegitu tingginya kayak gampok Silvi. Sekarang saya ingin tanya kalian bangga gak menjadi mahasiswa UNJ? Kalau kalian bangga ingat loh UNJ ini adalah universitas satu-satunya negeri yang ada di ibu kota negara. Ingat itu Universitas Indonesia adanya di Depok. Benar juga sih. Universitas Islam Masyur Negara Negeri Universitas Islam Negara atau UIN adanya di ngakunya si UIN Jakarta tapi sesungguhnya lokasinya berada di luar Jakarta. Nah ini mesti kalian merasa bangga masuknya susah karena harus tes seperti sama dengan Universitas Negeri lainnya dan satu-satunya di ibu kota negara. Itu dulu tanamkan dalam diri kalian. Dan kalian lulus dan kalian sekarang ikut PKK PKKMB Betul PKKMB Bangga jadi mahasiswa UNJ itu dulu. Kalau kalian sudah bangga jadi almamater mari kita bersenai almamater kita bersama harus cari hal-hal yang positif. Angkat bagaimana kearifan lokalnya bagaimanapun karena kita di Jakarta kearifan lokal kita adalah Betawi. Ketika kalian Betawi bawalah ornamen Ornamen Betawi ketika kalian tampil sekarang bagi batik Betawi ada yang 50 ribu perak 40 ribu perak sekarang itu di Sunan Giri dekat kampus kalian Wah dekat tuh benar 60 ribu perak lomba gunakan terus pakaian-pakaian tiap hari apa kita pakai batik Betawi itu kearifan lokal yang orang-orang akan berpikir ah UNJ selalu mengangkat kearifan lokal dilihatlah oleh Kemendikun dilihatlah oleh Kemendikun maka kalian panggil itu satu-satunya kampus yang mengangkat kearifan lokal adalah UNJ kenapa? karena mahasiswanya rata-rata mengangkat kearifan lokal bikin lomba virtual tentang seni budaya Betawi banyak sekali ada namanya esai adalah sastra Betawi Patung Betawi tarian-tarian Betawi nah baru saja mengangkat kearifan lokal virtual lomba virtual seni budaya Betawi langsung ditangkap oleh Kemend Parekraf oke yang adakannya di Kemend Parekraf enggak bayar tuh kenapa kalian enggak lakukan itu waktu nanti kenalannya gimana? kenalannya dengan Pak Silvi Pak Sofi Pak Silvi nanti yang datuk yang integrasikan ini kan peluang-peluang terbuka untuk kalian jadi artinya kalau kita ingin mengangkat kita cinta dulu sama almamater kita bangga dulu dengan almamater kita siapa yang membuat almamater kita jadi kebanggaan? kita masih ada sense of belonging rasa memiliki terhadap kampus masih ada sense of responsibility tanggung jawab kita terhadap kampus jangan kerjanya demo demonya apa enggak puguh lagi pengen uang ya dimurunin demo yang bukan urusan kita masalah rektorat atau apa segala macam boleh aja demo tapi kan enggak santun tapi demolah tentang hal-hal yang negara lakukan lagi ngetrend sekarang misalnya yang sekarang ini ulama misalnya simulah kalian kita kawal ulama kita kita harus menjadi terdegada terdepan untuk membela para ulama misalnya seperti itu pas lagi masalah feminisme masalah perempuan karena kita punya program kestaraan gender mainstreaming gender demo lah kalian bahwa kampus UNG sangat mendukung perempuan-perempuan dengan kuota 30% baik di parlement dan di semua lini misalnya besok maaf nih dekan hitung-hitungan 30% yang ada dekan perempuan sama guru kaprodi ada gak perempuan di sana yang omaknya begitu pay dong 30% kalau dari 10 30% kan cuma 3 dekannya nah kalau gurunya misalnya ada 15 yang pegang posisi kan cuma 3 artinya 30% dari 15 berapa sih 5 nah cuma 5 aja kok repot seperti itu jadi kita berjuang dalam rangka selalu kita menjadi trademark yang positif buat apapun regulasi yang ada di negara kita oke hal-hal yang berada di negara kita jadikan itu tapi kuasai peraturan oke kalau tadi ngomongin apa namanya apalagi mainstreaming gender nih alhamdulillah dekan-dekan di UNJ Pak Silvi itu udah apa namanya lebih dari 30% kalau gak salah sekitar 3 atau 4 dari total 8 apa namanya fakultas jadi sudah cocok nih oke prof apa namanya pesan-pesan terakhir kira-kira bukan terakhir gimana ya maksudnya pesan-pesan kepada mahasiswa baru nih bagaimana agar mereka tetap bisa ajak untuk gak terlalu ikut-ikutan apa namanya tren-tren di luar sana yang mungkin gak berfaedah untuk mengangkat apa namanya negara kita bagaimana justru kita bisa lebih cinta sama apa yang kita sudah punya cinta produk Indonesia gitu sebagai apa namanya salah satu sikap bela negara gitu kira-kira apa pesan-pesannya untuk mahasiswa ini menghadapi kuliah yang sedang daring ini gitu prof saya kurang setuju sama Pak Sandi kamu mengatakan jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal di luar sana gak setuju harus ikutan oke gimana tuh prof harus ikutan ya ikutan harus harus kalau gak gitu gak ngetop UNJ harus tapi caranya harus benar-benar bijak harus diperhitungkan secara matang harus betul-betul bagaimana kita bisa bersikap dengan warna UNJ ingat dengan warna UNJ warna UNJ apa budaya nisantara budaya Indonesia harus dengan basisnya adalah kearifan lokal Jakarta karena ini kampus adanya di Jakarta nah begitu nanti tadi saya disampaikan bahwa bagaimana sih supaya kita gak termaruh betul saya setuju kita ikut terus apa dengan gelombang-gelombang apapun yang ada terjadi di luar sana kita ikut tapi kita tetap harus punya rem kalau ini lebih banyak negatifnya rem dia tulis di positifnya tapi kadang-kadang sebagai anak ibaratnya anak ibaratnya anak di sebuah keluarga yang bandel malah yang ngetop yang bandel yang cerdas bandel-bandel dikit gak apa-apalah tapi kalau bandelnya harus saya lebih suka anak-anak bandel kenapa anak-anak bandel saya hafal maksudnya saya hafal kalau anaknya bandel melawan lulu kritis nah itu saya hafal tapi kalau dia diem aja gak hafal kalau dia pinter kalem tenang apapun bagus bisa itu saya hafal juga jadi yang bandel sekali sama yang bagus sekali saya hafal kalau yang tengah-tengah itu rada-rada kurang hafal banyak sekarang yang kayak begitu yang ada di tengah-tengah aja itu yang terlupakan memang jadilah kalian anak yang bandel sekali tapi cerdas atau anak yang cerdas tetapi dia nurut dia diem dia ngikutin jadilah diantara dua itu jangan jadi yang tengah-tengah gitu tapi kalau bersikap jadilah ari jadilah bijak yang tengah-tengah kalau dalam bersikap tapi kalau ingin dikenal tahu nggak saya pengen nasi tip lagi nih kalau kita lagi kuliah kuliah kemudian kita ujan nah cari yang berbeda cara kita menyampaikannya dari yang lain orang-orang pakai isai yang pertama kali kita pakai skematik dulu jadi guru guru itu dosen itu itu males kalau baca panjang-panjang kasih highlight umpamanya itu ditulis kalau pakai dalam ketika kan bold ya itulis siapa set dari bawah saya dulu paling rajin kalau soal saya itu paling rapih karena saya bawa garisan kalau yang saya harinya saya garisnya set kan belum ada bold kan nggak kayak komputer benar-benar sel jadi dosen langsung gini pas baca nah pasal disini kan dosen kalau baca kan pasti malu panjang amat nih orang oke highlight ini-ini cepat kan nilainya betul-betul kayak begitu harus cari point of no return kecuali dosenmu memberikan kamu nilai A saya banyak sekali anak saya yang kerja sekolah di IT membantu saya jadi kalau guru saya bicara jurnal tahun 1997 saya sudah bisa mengeluarkan jurnal 2003 kenapa bantuan anak saya yang punya password ke library researchnya internasional saya sangat terbantu sampai dosen saya gini Bu Sylvie kalau dia menyampaikan jurnal tanya dulu Bu Sylvie jurnal tahun 1993 ini ada nggak nanti baru lagi ada prof nanti saya berikan kenapa karena saya searching ke dunia internasional kemudian saya digambarkan akhirnya dia pada posisi karena dia selalu kalah sama saya untuk pencarian itu point of knowledge kecuali nilainya A kayak S3 saya semua nilainya saya A cuma satu yang B dan dosen itu sangat menyesal sampai gini hari sama saya kenapa saya mesti berikan satu-satunya padahal saya tahu buatlah guru-guru seperti itu supaya dia menyesal kalau dia memberikan nilai kurang dari A dan dia point of knowledge kecuali ngasih nilai A ingat pengharusan lokal harus kita tunjukkan kampusmu adalah kampus yang kamu banggakan itu kalau ada orang yang nilai kampus kamu kamu harus bela dengan argumentasi yang rasional dan sesuai fakta jangan ngebohong-ngebohong sesuai fakta dan tak jadi aturan-aturan oke kalau belum selesai saya ingin menyampaikan adanya masih cukup masih cukup tadi sebenarnya saya mau apa namanya merangkum dulu apa yang kita habis omongin nanti habis itu Pak Silvi closing statement oke jadi saya habis saya ngebayangin ini barusan ya kalau misalnya mahasiswa baru ini semuanya terlahami sama Pak Silvi dan bersikap seperti tadi ini kayaknya dosen-dosen siap-siap harus upgrade gak boleh gak boleh adem-ayem aja gitu jadi oke disini menarik sekali ketika kita bahas bela negara tapi dari perspektif yang pengalaman gitu berbasis pengalaman terus dari Pak Silvi sebagai seorang wanita yang banyak sekali jabatan wanita pertamanya bela negara tadi kita sudah membahas tentang Pancasila bagaimana jangan sampai mempunyai fanatisme baby buta kita memang harus mempunyai ketuhanan yang maesah tapi tidak hanya satu guru dan itu-itu aja harus open mind terus abis itu jangan lupa berempati toleransi dan bersatu demokratisasi jangan selalu dilupakan habis itu energi positif yang harus selalu ditumbuhkan ketika dalam menjalani segala macam hal adil dari segala macam sudut pandang sehingga tidak hanya fokus pada sudut pandang tertentu kemudian jangan lupa peka karena kiri kanan kita ini bisa juga jadi supporting system saling membantu atau mungkin kita bisa bantu karena jadilah orang yang tidak menjual negaranya karena negara itu bisa rusak dari dalam tidak hanya dari luar saja terus jangan lupa juga jadi long life learners dari kemarin saya juga banyak juga dengar ini dari Prof Nasir juga cerita tentang long life learners tapi satu hal yang saya tangkap ini kayaknya bisa jadi quote of the day yaitu Prof Silvi punya quote smart work hard with heart smart work hard with heart based on regulation and religion itu menurut saya sudah sum up semuanya dari bagaimana kita harus bekerja tidak hanya keras tapi juga harus pintar dengan memburukan hati terus tetap berbasis pada regulasi dan agama tadi pesan-pesannya juga jangan lupa terus menulis membaca semua aturan sehingga melangkah itu bisa jelas dan benar kemudian jangan lupa untuk memadukan antara kegiatan intrakampus dan ekstrakampus jangan lupa bangga menjadi mahasiswa UNJ karena kita sudah ada di sini itu adalah pilihan dari sehampir berapa ya sekitar 20 ribu atau 30 ribu mahasiswa yang mau calon mahasiswa yang mau mendaftar di UNJ tapi anda-anda yang terpilih jadi jangan lupa bangga menjadi mahasiswa UNJ oke Pak Silvi sudah cukup nih kita berbicaranya jadi saya mau dengar closing statement sebelum kita akhiri talk show ini baik kalau saya kagum ya Pak dosen sandi dosen muda dosen milenial mampu merangkumkannya menjadi sebuah kesimpulan yang paripurna siap begitu cermatnya mencatat semuanya walaupun saya nggak melihat anda mencatat rupanya ya kemampuan menghafalnya itu luar biasa baik saya akan terakhir ini pesan pesan untuk mahasiswa saya teringat seorang profesor doktor Howard Gardner seorang sikulu sekaligus juga adalah seorang susiulu dan dia juga adalah seorang educator seorang pendidik jadi dia mengeluarkan yang namanya five minds for the future bagaimana kita punya kecerdasan lima yang membuat kita tetap tough tetap exist di masa depan yang pertama itu adalah discipline mind kalau bicara discipline bukan pergi pagi pulang sore tepat waktu pergi berangkat jam 8 pulang jam 4 sore kemudian jadi kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang jangan menjadi seperti itu tapi yang dimaksud discipline ini adalah belajar belajar discipline itu ilmu ingat ayat Al-Quran yang pertama diturunkan ikra baca baca itu bukan ikra baca ABC ABC atau alif batasa bukan bagaimana belajar itu membaca fenomena yang terjadi secara dinamis di masyarakat artinya membaca secara tidak letterless yang kedua yang namanya synthesizing mind bagaimana kita mencintesakan berbagai hal sehingga menjadi sesuatu yang inovasi mungkin kita tidak menjadi seorang inventor tapi menjadi seorang yang inovator menjadi sesuatu yang baru kita angkat contoh konkretnya para ilmuwan dulu dikenal misalnya dia punya ilmu biologi terakhir muncullah yang namanya teknologi maka adalah ilmu baru bioteknologi dulu kimia sendiri kemudian biologi sendiri sekarang digabungkan karena sebuah inovasi bioteknologi nah jadilah seseorang yang selalu berinovasi sesuatu yang gak ada menjadi ada harus yang ada dikembangkan menjadi inovasi nah itu yang kedua yang nomor tiga adalah bagaimana kita creating mind kita jalan bagaimana kita tetap exist bagaimana exist itu harus kreatif kreatif orang main mau menerima masukan dari orang tidak seperti jelas kosong eh maaf tidak seperti teori jelas penuh tapi pakelah teori jelas kosong pakelah teori jelas kosong sekali lagi yaitu setiap air yang dituangkan kita akan padat masih sampai penuh tapi kalau kita pake teori jelas penuh maka baru sedikit saja maka yang ada di dalam pun tumpah karena udah kepenuh ingat itu creating mind yang keempat respectful mind artinya apa bagaimana kita punya kecerdasan kita selalu menghargai orang menghargai orang even itu dia jelas sekali pakelah teori namanya appreciative inquiry selalu menemukan hal-hal yang bisa kita beri apresiasi ya jadi kita selalu respect terhadap orang ingat kita punya kelebihan orang lain punya kelebihan kita punya kekurangan orang lain punya kelebihan kita punya kelebihan orang lain punya kekurangan ingat itu tinggal kita selalu merrespect jangan saya mentang-mentang saya seorang profesor doktor dengan segudang pengalaman tapi saya harus banyak belajar dengan Pak Sandi dosen milenial kita saya harus belajar dengan kalian semua maksud yang baru yang mungkin lebih canggih dalam hal-hal baru-baru tadi kemudian yang ke terakhir lima even though katanya katanya profesor dokter kuat ganda andai sekalipun andai pun kamu punya yang namanya discipline mind synthesizing mind punya creating mind punya yang namanya respect woman there are nothing itu gak akan bermakna sama sekali kalau tidak based on tidak berbasis pada satwa the ethical mind the ethical mind ini sama dengan tidak kuturunkan Rasulullah tidak kuturunkan nabi-nabi ke dunia ini kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia bagaimana hatimu bersih kita selalu kita mau menjadi yang terbaik itulah yang ingin saya sampaikan kepada kalian sehebat apapun kalian smart work hard is hard based on regulation and religion serdas bekerja keras dengan hati dan berbasis pada regulasi sehingga kamu selamat di dunia dan insyaallah miliki terhadap agama yang kamu yakini kebenarannya sehingga engkau akan selamat juga dunia akhirat jadi menjadi insan kamil manusia paripurna insyaallah khusnul khotil mohon maaf ini kayaknya saya perlu belajar lebih banyak dari pok silvi ini kira-kira kontaknya kemana ya pok silvi punya ig pasti punya dong jadi silvianamurni underscore oke saya punya 3 ig silvianamurni tik dot murni atau lagi satu lagi adalah kata empok silvi atau sampurna eh maaf sil apa sm sm itu sang mentari foundation itu saya punya jadi saya punya 4 ig dan facebooknya juga silvianamurni klik aja silvianamurni jangan lupa silviananya pakai Y jadi S-Y-I-G atau S-Y jadi Sierra Yankee Lima Victor India Alpha November Alpha itu murni seperti biasa insyaallah jawab oke jadi oke jadi untuk apa jangan lupa follow nih sekalian sekalian gak apa-apa gak apa-apa bahwa pokoknya nitip-nitip aja sedikit gak apa-apa siapa-tahu ada yang follow kan toh ya semuanya kalau saya follow juga itu isinya positivity semuanya jadi terima kasih po silvi atas waktunya tadi pesannya adalah jangan lupa apa namanya pemikiran disiplin karena semua orang itu pasti suka bekerja dengan orang disiplin ya bagaimana kemudian kita bisa synthesizing mind ya menggabungkan antara satu pemikiran pemikiran lain sehingga menimbulkan satu pemikiran baru kemudian bagaimana kita bisa mengkreasikan membuat sesuatu itu jadi apa namanya bisa meaningful ya kemudian respectful mind bagaimana kita bisa saling menghormati empati segala macam ya dan kemudian ada satu tadi saya yang gak bisa tanpa ini gitu ya yaitu ethical mind yang menurut saya kita ini ada di posisi competitive advantage dalam arti orang Indonesia itu udah beretika duluan jadi kita ini udah aman gitu yang pentingnya dulu kita udah punya dulu kalau mungkin orang-orang bule mesti belajar dulu masalah etika tapi kalau Indonesia udah punya duluan jadi itu adalah apa namanya ya kita harus percaya kalau Alhamdulillah kita ada di Indonesia gitu kita mempunyai etika yang udah bukan nol sehingga ayo bela negara kita gitu dengan segala macam prestasi segala macam inovasi dari teman-teman mahasiswa sekalian mahasiswa baru gimana hospitality kita adalah potensi yang baik kalau dari SWOT itu adalah potensi kekuatan kita hospitality kegotong royongan tidak bagian dari kekuatan kita oke hospitality dan kegotong royongan adalah strength orang Indonesia jadi kalau mobilan negara ya sebagai mahasiswa baru itu adalah ininya apa namanya salah satu kunci utamanya gitu oke Pak Silvi terima kasih atas waktunya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan bisa berkolaborasi mungkin dan teman-teman masuk baru PKKMB Digital UJ 2020 sekian dari saya Pak Dosen Sandi bersama Prof Silviana Murni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya